Assalamualaikum sahabat sehat dimanapun anda berada jumpa lagi dengan dokter gigiku channel informasi seputar kesehatan gigi dan mulut anda bagi sahabat sehat yang baru saja menemukan channel ini semoga video-video dalam channel ini bisa memberikan informasi kepada anda seputar kesehatan gigi dan mulut yang sahabat sehat butuhkan baik sahabat menjawab pertanyaan penanya apakah gigi renggang di jaketin maka jawabannya sebenarnya bisa iya dan bisa tidak jadi pada kasus gigi renggang gigi renggang itu adanya multiple deastem jadi giginya ya seperti inilah renggang-renggang dalam melakukan terapi pada kasus gigi renggang perlu kita lihat penyebabnya dulu gigi renggang yang penyebabnya mikrodonsia atau ukuran gigi yang kecil ya memang perlu dibuatkan jaket atau giginya dibesarkan tapi apabila gigi renggang tersebut akibat kehilangan gigi sebelahnya yang akhirnya membuka atau gigi renggang tersebut akibat tali bibir yang tinggi maka perawatannya bukan lagi dibesarkan giginya karena nanti secara proporsi pasti tidak normal dan akhirnya tidak estetik maka pada kasus-kasus yang gigi renggang diakibatkan penyebab lain dimana ukuran giginya adalah normal maka perawatannya bisa dilakukan behel behel gigi atau kawat gigi dirapatkan dulu kemudian bagian gigi yang kosong yang menyebabkan pergeseran gigi itu dibuatkan gigi palsu atau apabila gigi depannya misalkan renggang akibat tali bibir maka perlu dilakukan pemotongan tali bibir yang disebut frenektomi baru dilakukan pemasangan behel jadi itu ya jadi pilihannya dicari dulu penyebabnya atau etiologinya kalau penyebabnya adalah giginya kecil ya dibesarkan crown ini bisa dengan direct dengan resin komposit ditambahkan gitu atau juga bisa dengan indirect bisa dengan menggunakan keramik tapi sebelum crown mungkin bisa dipertimbangkan dengan menggunakan veneer bedanya veneer dengan crown itu kalau crown harus mengurangi bagian belakangnya juga kalau veneer tidak perlu jadi meminimalisir pengikisan gigi demikian yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat Assalamualaikum Wr. Wb